Oke ini adalah sistem instalasinya ya, jadi disini kita pakai pompa akuarium kecil ya, pompa akuarium kecil serangan disini ya, yang biasa dipakai di akuarium-akuarium untuk apa itu, air mengalir kesana aja untuk dipompa ke talangan ini ya, kondisi airnya ini tetap kita kasih tempat persembunyian ya, berupa kolam, berupa apa itu, pipa-pipa yang kita potong ya, lalu kita kasih jaring, apa sih gunanya jaring ini? Halo, selamat datang kembali di channel kami, Panci, Papa Enciko, oke, kali ini kita akan membahas mengenai ikan hias kapi ya, saya lama juga gak bikin konten tentang ikan hias ya, kali ini saya akan bikin konten mengenai ikan hias ya, tapi memang tujuan kami adalah membuat konten yang bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi rekan-rekan sekalian ya, makanya lama bener nih, apa konten yang bisa menginspirasi orang ini ya, akhirnya ada satu konten yang mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan semua, yaitu mengenai beternak gapi dengan lobster dalam satu kolam terpal, dan yang utama adalah minim perawatan, minim kasih makan, jadi cukup ngasih makan lobster-lobsternya aja, gapinya udah cepat gede, dibanding, saya ternak sendiri di tank-tank ini ya, sama di bawah itu ya, luar biasa hasilnya, nanti kita akan lihat di rumah teman saya ya, bagaimana sih modelnya atau kenyataannya, atau gambarannya ya, kolam terpal, beserta isinya, yaitu adalah lobster dan kartu, oke, jadi kita akan kesana, habis ini ya, ke rumahnya, dan kita akan interview teman saya tersebut, secara lebih detail, agar rekan-rekan semua bisa mendapat gambaran yang jelas, selamat jumpa, kalau kita lihat babinya, sampai disini juga nih, black mollynya sama gede ya, ini tuh kan kecil nih ya, black mollynya, ada campur cukupang juga, satu sini oke kita udah nyampe di rumah temen saya cuman orangnya lagi ada keperluan jadi saya akhirnya nguplek di belakang ini tapi setidaknya dari awal pembikinan kolam terpal berserta instalasinya saya ikut info kita diskusi bareng di desainnya jadi intinya di kolam terpal ini sebenarnya pembelajaran kita bagaimana kita kena lobster jadi awalnya bikin kolam terpal dulu lalu bikin talangan filter jadi kita pakai talangan filter lalu terus setelah berkembang lobster ternyata dia bertelur tapi ada masalah yang perlu kita solve waktu itu ya itu adalah jentik nyamuk jadi ada jentik nyamuk banyak sekali ya di kolam lobster ini akhirnya temen saya terlemah nih beli gapi ini ceritanya beli beli gapi untuk dimasukkan ke kolam ini tujuan utamanya sebetulnya adalah memberantas jentik nyamuk itu sendiri tapi saya berpikirnya out of the box nih gimana kalau kita kasih sepasang aja kan gitu ya jadi akhirnya kita kasih sepasang lah kita masukin ke dalam kolam terpal ini ini mungkin sekitar dua bulan dua bulan yang lalu sepasang nyamuk kan itu kita pertama kali memasukkan ke dalam kolam terpal ini jadi setelah itu dua bulan berjalan ya jadinya seperti ini banyak apa itu berkembang ternyata dia berkembang kalau kita lihat sekarang ini saya dalam bentuknya memang kemarin saya bilang pelatih-pelatih-pelatih pelatih-pelatih cuma jadinya seperti ini ya sebetulnya kalau kita ngomong ternak untuk one baby ini sebetulnya model breeding antara lobster dan gapi ini layak untuk dicoba layak untuk dicoba cuma kalau untuk yang kualitas terutama untuk yang kualitas kontes kita akan praktekkan lagi nanti bagaimana hasilnya apakah hasilnya bagus apakah tidak cuma selama waktu turun waktu dua bulan itu kalau saya bandingkan dengan tenakan saya yang pakai akuarium yang saya makannya artemia kalau ini kan enggak jadi karena teman saya ini di sambi kerja jadi pagi dia kasih makan hanya pagi pagi berupa pelat lalu pulang kerja lalu pulang kerja lepsi jam 8 dia kasih lagi makan udah cuma begitu aja treatmentnya jadi itulah yang saya sebut disini konteksnya adalah minim patan jadi tanpa artemia makanya saya bilang kalau kita kerenak kualitas kita pasti pakai artemia polaret kita kondisikan sesuai dengan kita mau nyata apa misalkan strain yang apa misalnya kita ngomongnya IFR atau kita ngomongnya Alvinus Nix Intertail masih butuh polaret kalau enggak ya jadi itu yang bisa saya share kereka-kerekaan semua coba sekarang kita lihat secara detailnya secara detailnya oke oke ini adalah sistem instalasinya jadi disini kita pakai pompa akuarium kecil pompa akuarium kecil yang biasa dipakai di akuarium kapasitasnya saya kapasitasnya saya lupa ya jadi ini apa itu ininya apa yang bersisi talang airnya disini ya air akan turun disini ya lalu dia akan melalui U-pipe ini ya ini adalah U-pipe yang bisa dikondisikan ya jadi ini adalah U-pipe yang dikondisikan jadi modelnya gini aja supaya distribusi air dari kolam sini ke kolam sini ada distribusi air yang mengalir ke kolam ini karena disini kan ada aliran pompa untuk ngedot disini kan ada aliran pompa untuk ngedot jadi otomatis disini pasti akan ada aliran air dari sini yang akan kesedot melalui U-pipe jadi sistemnya sesederhana itu jadi ini yang ukuran 1x1 yang ini adalah 50x1 yang ini kalau kita lihat disini ini lobster yang lagi gendong anakan jadi kita treatment seperti ini disini ada ikan cupang juga campur kita coba gapi lobster cupang kita campur semuanya ini adalah lobster yang lagi gendong anak dipisahkan disini ada anakan gapi yang terjebak ini juga ada anakan gapi jadi ini pipa-pipa perlu karena untuk lobster bersembunyi di dalam pipa itu terus gambaran jeneralnya beginilah serana ini jadi cuman kolam 1x1 talangan air disitu pompanya di kolam terpal yang 50x1 meter dapat 50x1 panjang 50x1 meter jadi itu hanya untuk air mengalir pesan saja untuk dipompang ke talangan kondisi air pening ini kalau kita lihat disini pening pening juga ini pening perlu adanya ikan sapu-sapu disini untuk membersihkan sisa-sisa lembut yang ada seperti ini dan ini ada kecak-kecak ikan sapu-sapu selama kurang lebih kalau lobster ini 3 bulan 3 bulan ini kalau kita lihat ada yang ganti kulit ganti cangkang ini yang kecil-kecil yang sudah mulai agak besar ini kurang lebih umurnya sudah 2 bulan yang ini terus ini kalau kita lihat disini lagi ini juga ini lagi gendong telur ini lagi gendong telur ini lagi sembunyi dipisahkan terus sementara disini ada anakan yang sudah berumur kurang lebih kalau yang ini 1 bulan ini 1 bulan jadi disini tetap kita kasih tempat persembunyian berupa pipa-pipa yang kita potong lalu kita kasih jaring apa sih gunanya jaring ini gunanya jaring ini adalah untuk supaya dia ketika bertemu face-to-face tidak langsung konfrontasi jadi terpisah oleh jaring seperti ini nah ini hal yang aman karena berdasarkan pembelajaran kita ketika kita tidak kasih jaring ini presentasi yang hidupnya sangat kecil mungkin tengkar atau apa kita gak ngerti akhirnya kita coba kasih jaring seperti ini jadi supaya ternyata memang setelah kita kasih jaring ini presentasi presentase matinya kecil oke kalau disini kita lihat ini yang agak besar ini umurnya sama cuman kadang ada yang lobster yang cepat besar ada yang enggak jadi ini sebenarnya umurnya sama kalau kita lihat disini sedangkan disini ada gapi-gapi ini tetap kita kasih aerator supaya apa sebetulnya untuk oksigen oksigen supaya ketersediaan oksigen dalam air tercukupi dan mungkin untuk mengurekan kotoran-kotoran yang ada kan butuh oksigen juga jadi sesimpel itu apa itu instalasinya sedangkan ini adalah hasil dari ikan gapi yang sempat saya indukan yang sempat kita masukkan disini ini modelnya platinum cuman modelnya seperti ini kalau kita lihat bukaan ekornya kurang bagus makanya saya bilang disini kalau kita main quantity dengan model yang seperti ini oke cuman kalau main quality kita belum coba karena kita next kita akan coba masukkan indukan-indukan yang memang kualitas untuk kontes sementara sekarang saya lagi break di rumah indukan-indukan yang kualitas kontes jadi nanti ketika once ada anakannya yang memang bagus yang layak untuk masuk kontes kita akan coba kembangkan disini bagaimana apakah nanti ekornya delta bagus atau sebaliknya tapi overall dengan yang ada ini anakan yang umur kurang lebih dua bulan sudah sebesar ini seperti inilah tampakan untuk foam saya lihat kurang tapi kalau untuk warna dan sebagainya hanya makan pelletnya lobster saja jadi seperti ini oke tadi sudah kita lihat bagaimana instalasi dari kolam terpalit sendiri jadi kalau ini kita sedikit peternak lobster ini dengan cara-cara yang istilahnya tidak mengikuti persebur dalam arti persebur itu ada yang kadang memisahin kalau pemijang apa-apa jadi kita sistem pembar pembar itu apa ya sistem ya alami lah dia mau kawin ya kawin pemijang ya pemijang mau enggak ya enggak tapi dari sistem yang seperti itu yang istilahnya ancak-kaduk atau yang asal-asalan ya bisa dia bisa memijang sendiri dan ada anakannya hasilnya ya dan itu juga tadi barusan kita ambil ada yang baru bertelur juga ya jadi itu yang kadang kalau kita ternak dengan sistem yang istilahnya itu benar-benar textbook ya atau text youtube text book lah istilahnya ya kalau kita kan belajarin dari youtube ini learning baik tapi kita pakai sistem yang asal dari yang kasih makan dan ininya juga tidak melalui proses-proses yang pernah kita pelajarin di youtube maupun di buku-buku ya walaupun dari internet itu ternyata bisa berkembang jadi gak usah terlalu rumit memikirkan bagaimana kita akan memulai ternak lobster itu sendiri begitu juga dengan gapi gapi ini makannya itu ikut makanan lobster jadi pellet yang kita ini yang kita makan kasih makannya itu untuk lobster tapi karena makanan yang beberapa pemakan pelletnya akhirnya dimakan oleh gapi jadi itulah yang saya bilang sistem tumpang sari antara gapi dan lobster jadi untuk sementara ini dengan hasil yang tadi kita show itu gapinya kalau kita main kuantiti oke silahkan dicoba hitung-hitung kan kalau gapinya kuantiti bisa berkembang bisa untuk menutup operasional perawatan lobster sendiri baik garis dipakan dan mungkin udah pas orang ya mungkin ada yang bocor atau apa itu bisa di jual ya mungkin gapinya dijual juga dengan harga yang pasaran yang yang di jualnya untuk biara-biara nak plastif tapi untuk kontes kita belum karena kita belum update dan kita belum mempraktekkan bagaimana hasil untuk gapi yang kualitas kontes oke jadi semoga konten kita kali ini mengenai cara bertenak bertenak dengan sistem tumpang sari dengan kapi memberikan inspirasi kepada rekan-rekan semua jadi jangan terlalu berpikiran terlalu skeptis atau mungkin terlalu harus begini harus begini harus begini enggak just do it aja just do it dan bisa jadi duit intinya itu jadi enggak terlalu mikir terlalu rumit semoga bisa menginspirasi rekan-rekan semua dan mempraktekannya di rumah dengan sistem kolam yang tadi kita detail kita jelaskan semoga konten kali ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan memberikan inspirasi yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang ingin bertenak lobster digabung dengan ternak ikan kapi oke sampai jumpa di konten kami berikutnya tentang ikan hias ciao selamat 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 Terima kasih.